Assalamualaikum, welcome back to my channel dan disini para sahabat kembali bersama kami pemburu wakil, kita coba mereview tanpa basa basi, cekicrot ini ada satu batu ini golongan golongan apa nih para sahabat lumut nih ya, lumut kuning unik dan antik nih kenapa dikatakan unik karena biasa lumut itu hijau ini berwarna kuning, beda dan ukurannya lumayan gak lama nih kita mereviewnya langsung saja dan disini kembali lagi ini golongan lumut juga namun kalau yang tadi dominan kuning kalau ini panca warna nih para sahabat mungkin pun ada sabta atau dasa warna karena lebih dari panca lebih dari lima para sahabat tapi saya gak menghitung pastinya dan disini ada juga kategori lumut kembali ini banyak lumut ya para sahabat tapi yang pastinya si pemburu wakil gak lumutan ini ada Suleiman Renik sedikit putih ukurannya standar para sahabat bisa kita jadikan ukuran satu mata cincin yang proporsional para sahabat ya dan disini kami pemburu wakil jangan lupa para sahabat kita lanjut ke mereview batu ini bulat nih batunya nih kayak bulat telor tapi gak menyerupai telor itu golongan lumut juga tadi ya langsung lagi ini golongan apa nih para sahabat ini kita kategorikan geliga nih walaupun ada sisi keretakan sekali lagi ini spesial para sahabat pakai telor lanjut lagi ada juga nih golongan jasper campuran dengan batu kristal nih para sahabat unik juga banyak nih ya kita kalau review terserah kalian lah mungkin penilaian kalian atau menamakan batu sesuai dengan daerah masing-masing ya kalau di daerah kami batu seperti ini kategori lumut juga satu plastik nih para sahabat ini ada Suleiman Suleimannya ini agak ancur nih tapi gak seancur hatiku juga bercanda para sahabat jangan serius-serius sekali para sahabat ini ada juga Suleiman Renek kalau di sini di Aceh dia bilang Renek para sahabat Renek itu garis Suleiman yang bergerigi dia gak mulus gak lurus licin gitu ini satu lagi batu super duper ini kayak buah pepaya yang udah ranum itu yang siap di pesantap sangat manis itu para sahabat karena itu tadi pepaya madu dan ini kembali lagi nih satu super duper ukuran lumayan nih agak besar kategori geliga bercampur lumut merah dan oranye sangat indah para sahabat ya kembali Renek Suleiman berwarna putih kristal di tengahnya sangat cantik kalau kita jadikan pusar bodong eh maksud saya salah pusar bumi para sahabat ya atau mata dewa gitu itu tadi batu air para sahabat lanjut lagi di sini ini golongan jasper yang pasti mengkristal setiap batu yang kita bawa pulang ke rumah pastinya sudah melalui seleksi alam dan melalui penelitian kita tapi gak di lab juga penelitiannya ini kategori lumut nih para sahabat lumut bergaris Suleiman geliga lagi dan ini ada satu full body batu kristal ini agak ragu saya kalau bilang geliga ya seperti campuran batu air karena ukurannya lumayan besar para sahabat pastinya kita ambil dan bawa pulang nih ya tapi yang ini memang sudah di rumah nih maksudnya yang waktu keadaan kejadian di lapangan kayak gitulah para sahabat pertimbangan satu dan lain hal dan di sini ada yang unik dan antik juga menarik nih pastinya Suleiman bergerigi seperti gigi apa itu ya ikan hiu gitu motifnya dan ukurannya pun lumayan walaupun pipih karena ukurannya lumayan besarnya jadi masih bisa kita bentuk motif sesuai keinginan kita lihat para sahabat bukan cilet-cilet nih kita mendapatkan batu satu plastik satu kresek kalau dibilang ya ini ada plastik ya ada plastik ada batu yang ukuran lumayan besar dan ini dia nih super duper jumbo lagi para sahabat ada Renek Suleiman mudah-mudahan tertangkap dengan HP kentang ini ya para sahabat terima kasih kepada kalian yang masih setia terhadap HP kentang ini maksud kami channel Pemburu Aki para sahabat ya ini golongan Suleiman Lumut ada juga bagian yang badar geliga oran sangat cerah merona kalau warna-warna cerah ini pastinya menarik perhatian ya siapa saja yang memandang ditambah plus Renek Suleiman mudah-mudahan terlihat jelas di HP kalian dan disini kami Pemburu Aki berterima kasih kepada kalian yang masih setia sampai saat ini terhadap channel kami begitu juga selamat datang kami ucapkan kepada kalian yang baru dapat menemukan channel ini yang pastinya salam satu hobi dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan terbaik dimudahkan segala urusan dilapangkan rezekinya para sahabat ya yang terutama dan yang pertama sehat dulu para sahabat itulah nikmat yang harus wajib kita syukuri jika tanpa itu semua gak ada arti yang lain para sahabat ya mau uang banyak kalau gak sehat sama aja dan disini ada satu batu Aki Geliga super ini para sahabat bergaris Sulaiman Junjung Derajat ini super duper ini incaran para kolektor dan pejabat-pejabat terutama di kabupaten kami tempat tinggal asal saya kabupaten Birun dan disini kami meminta maaf jika terjadi kesilapan dan kesalahan dalam pembuatan video maupun pengucapan kata-kata maklum saya gak les bahasa juga apa yang mau keluar keluar dia dari mulut dan disini ada batu golongan panca warna ini ukurannya bulat tapi terpotong alami ini para sahabat mungkin terbentur saat terjadi kenaikan air yang dahsyat terpecah ataupun memang sudah demikian kodratnya atau dari sononya lagi itu para sahabat warnanya sekali lagi sangat kontras ngejreng itu para sahabat dan disini ada Sulaiman motif segitiga mungkin ada segitiga bermuda di dalamnya ini ya para sahabat tapi yang pasti jangan segitiga yang berkonotasi negatif dan disini lihatlah sangat cantik saya coba-coba goyang supaya kelihat jelas garisnya kadang HP ini kalau gak digoyang-goyang gak jelas dia ditangkap gak ngerti juga saya bagaimana setelan supaya terlihat jelas kalau di anca ataupun di lokasi perburuan maklumlah karena keadaan lokasinya gak rata sambil kita berjalan sambil ngomong sambil review batu jadi gak tahu bagaimana jadi gambarnya terserah kalian menilai bagaimana dan disini ini batu super duper semua ini hasil perburuan kita sebenarnya ini bukan sekali nyari para sahabat ada dalam beberapa video dan ini kita kumpulkan kembali karena ada sebagian sahabat kita mengatakan waktu kejadian proses perburuan gak jelas gitu gambarnya malum sekali lagi karena faktor bisa jadi human error kondisi alam juga itu tadi HP kentang dan disini ada lagi jenis Suleiman bulat panca warna ada lumutnya juga Suleimannya berwarna putih sangat cantik kita jadikan matanya itu para sahabat yang Suleiman putih tadi dan ini golongan sekali lagi ini jarang-jarang sangat langka dapat kita temukan lumut siluki ini para sahabat seperti aquarium gitu memiliki warna hijau sebenarnya tapi terlihat bias warna biru gitu ya coba kita basahi lagi para sahabat ini adalah golongan batu kristal pastinya panca warna namun ini gak sampai ke panca warnanya ada 1 2 3 4 siapa yang lihat video aku dapat ketupat bercanda lagi para sahabat tadi saya sudah minum air dan sedikit bernafas lega ini kita kembali lagi mereview coba santai kali ini para sahabat ini adalah golongan geliga super ini para sahabat itu saya ketahui dari pengalaman kita memang terlihat seperti badar atau tidak tembus tapi saya yakin pasti tembus 100% dijamin halal dan disini pemburuhaki meminta maaf atas ketidaknyamanan pendengaran kalian memang suara saya sedikit parah cemprengnya ya para sahabat namun itulah kenyataannya ini lanjut lagi kita tadi itu kelas super rupur para sahabat yang geliga itu termasuk batu favorit saya dari sekian banyak yang kecil itu malah menjadi favorit dan ini sama juga ini termasuk golongan tercantik menurut pribadi saya dan favorit ini para sahabat golongan geliga juga jenis lumut saya coba goyang supaya jelas terlihat gambarnya nih para sahabat seperti ada bunga dia di dalam motifnya para sahabat lagi bermekaran gitu dan ukurannya ini sangat proporsional untuk kita jadikan satu mata cincin lihatlah ini kalau di hp saya terlihat jelas ya walaupun hp kentang sekali lagi dan disini kami pemburu wakil mewakili kru yang bekerja mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian yang telah menonton oh masih ada lagi para sahabat saya pikir sudah habis ini golongan lumut panca warna ada warna putih oranye coklat sedikit ungu ada juga warna apalagi yang tidak tersebut para sahabat sedikit hijau ukurannya lumayan besar ini cantik kalau kita jadikan liontin atau mata kalung sebetulnya kalau sudah dipoles kita kilatkan saja para sahabat tanpa kita bentuk cincin ataupun mata liontin terlihat cantik dan menarik karena memang memiliki motif atau gambar para sahabat dan disini kami pembur wakil berterima kasih sudah meminta maaf kembali lagi sudah juga para sahabat seperti biasa jangan lupa oh ada yang lupa para sahabat kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua yang pasti jangan lupa like komen subscribe and share videonya terutama untuk saat ini share para sahabat agar video kita dapat menyebar begitu juga saya mau bilang apa tadi jangan lupa tekan tombol notifikasi Assalamualaikum Assalamualaikum